Seorang pramugara bernama Ardiansyah menjadi korban tewas bersama tiga orang lainnya dalam insiden tabrakan KA Turangga dan KA Lokal Benung Raya di Cicalingka pada Jumat 5 Januari. Ardiansyah ternyata belum lama kembali bekerja sebagai pramugara di KA Turangga. Ia sempat berhenti bekerja di PT KAI setelah satu tahun setengah. Kakaipar korban bernama Robi mengatakan Ardiansyah memutuskan kembali menjadi pramugara sebelum istrinya melahirkan. Namun as, ia tewasan bekerja dalam insiden kereta-tabrak kereta. Pilunya Ardiansyah meninggalkan seorang istri dan dua anaknya yang masih kecil-kecil. Dua minggu lalu, istri Ardiansyah bernama Elsie baru saja melahirkan anak keduanya. Robi mengatakan Jumat kemarin seharusnya menjadi hari di mana adik iparnya pulang ke rumah setelah bertugas dari Surabaya. Keluarga tidak pernah menyangka Robi bakal pulang dalam kondisi tidak bernyawa. Keluarga sangat merasa kehilangan sosok Ardiansyah. Pasalnya, semasa hidup Ardiansyah dikenal sebagai pria yang humoris dan penyayang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.